Nasi Falda 8 bulan nikah lalu dicerai Diantar mertua ke ortu Reza Deah terhormat pulang ke ibunya Reza Deah ungkap keretakan rumah tangganya dengan Falda Alfiana sebelum akhirnya bercerai Diakui Reza Deah sebelum resmi bercerai dirinya dan Falda Alfiana sudah pisah rumah lebih dulu Bahkan saat itu Falda Alfiana sempat diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh ayah dan adik Reza Reza pun menuturkan jika Falda Alfiana tetap dipulangkan ke rumah orang tuanya dengan terhormat Sahabat Lesti Kejora ini mengaku telah sah bercerai dari Falda sejak 14 September 2021 lalu Kabar perceraian ini diumumkan Reza saat memperkenalkan single terbarunya bertajuk Lautan Dusta Saya dan mantan istri Falda sudah bercerai Ini adalah hak tercerai saya, saya yang menggugat mantan istri saya kata Reza Zakaria Dikutip dari Tribunstal dari kanal Youtube Indosiar pada Sabtu 13 November 2021 Perceraian antara Reza dan Falda sebenarnya tak disetujui oleh orang tua Bahkan ibu dari Reza yakni Lista sempat memberi nasihat kepada Reza agar mengurungkan niatnya cerai dari Falda Namun apadaya semua nasihat yang diberikan Lista justru berakhir dengan sia-sia Mama percaya dengan takdir, jodoh, mati, rejeki itu Allah yang punya Jadi saat Reza memutuskan cerai sebagai orang tua Mama hanya bisa menasehati Kamu berpikir dulu tutur Lista Meski sudah berusaha untuk melarang dan menasehati Namun Lista tetap memberikan keputusan kepada sang putra Karena kehidupan rumah tangga Reza lah yang menjalani Tapi keputusan akhir kita kembalikan sama Reza karena dia yang menjalani Jadi waktu Reza bilang Ma ini sudah keputusan Reza Mama menerima Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak Mama ujar Lista Pisah rumah sejak Mei 2021 Sementara itu Reza mengaku dirinya dan Falda sudah pisah ranjang sejak Mei 2021 lalu Hingga akhirnya perceraian itu resmi terjadi pada September 2021 lalu Kita sudah benar-benar resmi tanggal 14 September Kita sudah selesai sambungnya Reza pun mengaku telah mengembalikan Falda ke rumah orang tuanya di Purwokerto, Jawa Tengah secara terhormat Kami dari 3 Mei 2021 sudah tidak satu rumah Beliau diantarkan oleh ayah saya, kakak saya, adik saya untuk pulang ke rumahnya Ayah saya sendiri yang menyetir mobilnya Dibawakan dengan terhormat diantarkan pulang ke ibunya Karena dia memang minta pulang ungkapnya Reza pun mengungkapkan alasan kenapa dirinya baru mengumumkan perceraian Setelah tertutup rapat hampir 2 bulan lamanya Dan kenapa baru diumumkan sekarang Ya ini saatnya Saya mengumumkan, saya dan mantan istri saya sudah tidak ada ikatan lagi ungkapnya Reza pun meminta kepada halayak ramai dan rakan-rakan awak media agar tak mengaitkan dirinya dengan mantan istri Saya mohon teman-teman media mulai dari sekarang untuk tidak mengkaitkan saya lagi dengan pihak beliau tutupnya Keretakan rumah tangga Reza Zakaria dan Falda sebenarnya telah diduga Lantaran kemesraan mereka raib dari Instagram pada Agustus Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye